Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Kalau kita meyakini Mbah Wabni Karomah, jelas. Nah, yang perlu kita tonjolkan dan harus diteladani seluruh santri, harus diteladani seluruh warga NU, kader NU, pengurus NU, harus diteladani seluruh rakyat Indonesia, bahwa Mbah Wabniku ternyata syahsun watani. Pian Mbae, pribadi nasionalis yang luar biasa. Kesadaran Mbah Wahab untuk membela mencintai agamanya Mughiru Maskuk tidak diragukan lagi. Wadih wassarih uduh hasyamsifin nahar. Jelas banget menembah Waya Wahabniku, cinta Islam, bela Islam, menjaga Islam, memperjuangkan Islam. Tapi ternyata yang mungkin perlu dikuatkan Bororawut, perlu dikukuhkan Mbah Wahabniku khubbul watonnya luar biasa. Bagi Mbah Wahab, kalau cinta Rasul itu menyempurnakan iman, maka cinta tanah air juga bagian dari iman. khubbul waton minal iman. Lafat itu, kalaupun redaksinya dari Mbah Hashim, tapi yang mempopulerkan Mbah Wahab, lewat lagu subhanul waton, khubbul waton minal iman. Hadirin rahmatullahi wabarakatuh, bahwa Mbah Wahab itu mati-matian bela NKRI, mati-matian cinta tanah air, pasang badan untuk-untuhnya NKRI. NKRI tidak boleh diganti dengan apapun, diganti dengan negara radikal nggak boleh, diganti dengan negara sekuler nggak boleh, diganti dengan negara liberal nggak boleh, diganti dengan negara Hindu nggak boleh, diganti dengan negara merek Islam pun nggak boleh, NKRI harus tetap NKRI. Beliau pasang badan untuk itu, Mororawuh, sampai-sampai ketika menjaga keutuan negara, menurut Icerdihad beliau, harus masuk di MPR-KR, harus masuk di Nasakom. Beliau pun masuk dengan resiko di BULI, dengan resiko di PKE-PKE nih, dengan resiko di kafir-kafir nih, bahkan sebagian mengkritiknya luar biasa, Mbah Wahab itu, meskipun kelihatan serbanan, zaman buka serban nih, iku sing muncul simbol lambang, balu arit, sampai ngotin nunggur, Mbah Wahab nggak peduli, silahkan kamu mengolok-olok saya, silahkan kamu memotong leher saya, asal kamu nggak memotong NKRI. Ini ku Mbah Wahab hasbullah. Dan kita tahu, Mororawuh, pembelaan beliau kepada NKRI, kenapa beliau kok begitu gigih, mantep membela NKRI. Satu hadirun rahmatullahi, setahu saya, bernegara berbangsa, di lingkungan, di situasi yang hidrogen, majemuk, kayak Indonesia ini, dibuat sistem bernegara kayak NKRI, ini sudah full sunah rosul. Kalaupun NKRI menaungi, mengayomi semua suku, Nabi mendirikan negara Madinah, juga dengan konsep, mengayomi, menaungi semua suku. Kalau NKRI menaungi, mengayomi semua pemeluk agama, negara yang didirikan kanjeng Nabi, dipimpin Nabi, juga berkonsep, menaungi, mengayomi semua pemeluk agama. Kalau di sini non-muslim dilindungi, di Madinah dulu, Yahudi pun juga dilindungi, Kristen juga dilindungi, Sobi'in juga dilindungi. Kalau kita harus berbaik-baik kepada non-muslim, menyakiti mereka haram, Menyakiti mengganggu non-muslim, yang sewarkan negara dengan kita, namanya kafir zimmi, Menyakiti non-muslim yang zimmi, mengganggu non-muslim yang zimmi, berarti mengganggu saya, kata Nabi. Menyakiti saya, mengganggu saya, berarti mengganggu agamanya, Gusti Allah. Hadirin hamakumullah, ber-NKRI, dengan konsep, menaungi semua pemeluk agama, 100% sunnah rasul, ikut kanjeng Nabi, ketika memimpin Madinah, juga dengan konsep, komitmen mengayomi, semua pemeluk agama. Allahumma sallala sintina Muhammad.